Menurut UUD 1945, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik B. Disetujui DPRD C. Langsung dari rakyat D. Penetapan Presiden E. Demokratis Jawaban yang benar adalah E. Demokratis Prasyarat tertentu harus dipenuhi agar pemilu dapat dilaksanakan secara optimal A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat C. Adanya lembaga pengawas pemilu mandiri D. Adanya kebebasan untuk memilih E. Adanya tata cara pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil secara akurat Jawaban yang benar adalah E. Adanya tata cara pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil secara akurat Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah A. Keterlibatan aparatur sipil negara dan tenipolri dan keikut sertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye B. Partisipasi pejabat negara yang mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial D. Keterlibatan aparatur sipil negara dan tenipolri dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye E. Keikut sertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial Jawaban yang benar adalah B. Partisipasi pejabat negara yang mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye B. Partisipasi pejabat negara yang telah menonton!